Halo assalamualaikum teman-teman terima kasih teman-teman masih berada di channel saya eh buat teman-teman yang baru mengunjungi channel saya silahkan di subscribe dan kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya jadi biar teman-teman nanti bisa dapat pemberitahuan setiap kali saya upload video Oke buat teman-teman yang baru berkunjung pertama kali di channel saya channel saya ini berisi tutorial gitar ada tutorial lagu terus kemudian tutorial teori teknik dan sebagainya terus kemudian ada solo gitar perform dari saya juga atau cover lagu mungkin Oke kali ini kita akan bahas tentang Extended Code Oke apa itu Extended Code mungkin diantara teman-teman ada yang masih belum mengerti atau masih awam atau masih asing nah mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah tahu oke ya langsung saja kita bahas apa itu Extended Code ini penjelasannya cawlah panjang lebar dan mudah-mudahan gampang dimengerti Oke tapi sebelumnya izinkan yang mau lewat sebentar aja oke Oke teman-teman teman-teman jadi Extended Code itu apa ya Extended Code itu kalau saya googling tadi artinya itu perluasan jadi perluasan dari tetra code perluasan jadi misalkan kita ambil contoh C7 gitu ya Oke silahkan simak diagramnya ini teman-teman silahkan simak apa yang saya tulis itu ya ya jadi C7 nah jadi dari C7 nanti perluasannya di mana jadi setelah C7 nanti ada C9 jadi perluasannya itu ke C9 terus kemudian diperluas lagi ke C11 sampai C13 jadi bukan gini misalkan C7 nanti perluasannya C mayor 9 gitu itu bukan jadi kalau misalkan tanpa embel embel mayor atau minor berarti ini semua nanti juga tanpa embel embel nah sedangkan C7 itu terbentuk dari mana dari terbentuk basicnya itu dari C itu ya C C mayor mungkin ini teman-teman yang ada yang saya belum mengerti saya ulas sebentar jadi kalau penyusun C C itu adalah nada ke-1 nada ke-3 sama nada ke-5 jadi 135 atau CEG terus kemudian kalau C7 itu nada ke-1 ketiga ke-5 dan flat 7 bukan nada ke-7 jadi nada ke-7 nya turun setengah ya coba lihat diagram berikutnya ini nah jadi urutannya seperti ini jadi code ke-1 adalah C eh sorry nada ke-1 C nada ke-2 D nada ke-3 E nada ke-4 F dan seterusnya nah seperti itu jadi acuannya nanti kita ada di sini ya ya jadi nada ke-7 dari tangga nada C itu adalah B kan seperti kita yang lihat seperti dilihat itu nah tapi kalau code ini namanya kan code dominant ya dominant jadi tanpa embel embel mayor atau minor nah ini jadi bukan ditambah nada ke-7 tapi nada ke-7 turun setengah oke akhirnya ya jadinya kalau C7 adalah C E G nada ke-7 nya diturunkan setengah B turun setengah kan best jadi seperti ini C kan ini C C biasa kan ditambah nada ke-7 nada ke-7 nya itu itu adalah sorry nada ke-7 turun setengah nada ke-7 adalah B ambil B sini ini turun setengah turun setengah jadi seperti ini oke terus kemudian kita kepingin membuat nuansa lain variasi yang lain tapi masih code dominan ya berarti kita juga bisa menambah degree nya jadi 9 jadi bukan degree 7 lagi jadi C9 gitu nah C9 itu berisi 5 nada ya C9 berisi 5 nada jadi rumusnya adalah C9 itu C7 ditambah nada ke-9 oke C7 nya kan sudah ketemu C E G base ditambah nada ke-9 nada ke-9 kita cek apakah benar D oke silahkan lihat ya nada ke-9 nya adalah D kan seperti itu oke berarti C E G base sama D nah terus gimana yang sering jadi pertanyaan teman-teman seperti ini mungkin jari kita ini jari kita ini kan 4 ya jari kita 4 nah sedangkan itu code nya berisi 5 nada nah terus gimana berarti kan kita nggak bisa menjangkau semua nada itu 5 nada itu apakah harus pakai jempol atau harus di tapping padahal ini kan code ya jadi ada aturannya seperti ini ya kita lihat misalkan C9 gitu ya ini kan C7 berarti ditambah nada ke-9 nada ke-9 nya kan D ini kan ada ke-9 tambah D sini ya bisa seperti ini cuman ini ada satu nada yang hilang ya saya akan kita ini pegangnya cuman 4 nada C E base D nah ada yang ada yang hilang ya nada yang hilang adalah nada G mestinya kan C E G base sama D ya tapi kalau di sini C E base D nah nah terus kemudian seperti ini nah terus kemudian nah ini adalah nada E nya yang hilang kita lihat ya ini kan C ini kan base ini D ini kan G ya nah ini adalah nada nada E nya yang hilang kalau di sini tadi nada G nya yang hilang ini nada E nya yang hilang oke jadi kesimpulannya salah satu nada itu boleh hilang salah satu nada E atau G boleh hilang tapi nada base sama nada ada D nya tidak boleh hilang karena itu yang menerangkan chord 9 nya itu jadi ini yang menerangkan chord 9 nah chord 9 terbentuk karena chord dominan 7 plus nada ke-9 oke terus sekarang kita balik lagi ke diagram ya terus kemudian ini kita perlu asal lagi jadi degree 11 ya jadi C 11 nah C 11 ini isinya berapa nada 1 2 3 4 5 6 nah malah 6 nada ya berarti apa saja yang boleh hilang dan apa yang nggak boleh hilang oke kita ambil contoh misalkan C 11 seperti ini ya nah ini C 11 oke kita lihat ini isinya kan C base D F ya C base D F kita lihat kita lihat lagi diagram kita lihat lagi diagram base D F nah base D F base D F base ini yang menunjukkan bahwa itu chord dominan 7 D nya dominan 9 F nya adalah dominan 11 nah yang hilang dua nada jadi nada E sama G hilang ya jadi isinya C base D sama F oke itu contoh satu coba kita lihat yang lain ya misalkan C 11 seperti ini nah tambah ini base ya tetap nada E sama nada G yang hilang tiga nada itu tetap tetap tidak hilang oke seperti itu C 11 oke nah terus kemudian kita perlu asal lagi extended chord 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 C 13 nah C 13 malah berapa ini 1 2 3 4 5 6 7 7 nada 7 nada berarti kayak tangga nada gitu ya berarti isinya C E G base D F A ya jadi eh saya ulang ya rumusnya kalau dari atas misalkan kita membentuk C 7 berarti rumusnya adalah C plus nada ke flat 7 ya nada 7 turun setengah terus C 9 C 7 plus nada ke 9 kalau C 11 berarti C 9 plus nada ke 11 C 13 C 13 berarti C 11 plus nada ke 13 oke kita lihat nada ke 13 nya itu apa nada ke 13 nya adalah A nah yang di pojok itu pojok terakhir itu adalah A kan ya oke terus kita lihat contohnya C 13 oke yang pertama seperti ini nah isinya adalah C B S D E A ya C 13 nah C B S D E A jadi F nya diganti E nah berarti ini kalau strategrinya tinggi gini eh salah satu yang boleh hilang ini yang sebelasnya ya jadi yang menunjukkan sebelas itu boleh hilang F nya boleh hilang kan ya jadi isinya ini adalah sama dengan ini apa menekankan 7 9 11 eh sorry 7 ya 7 9 11 nya diganti E E nya menekankan C mayor biasa terus A nya menekankan 13 nya ya jadi F nya boleh hilang nada ke 11 boleh hilang oke terus contoh yang kedua seperti ini nah ini kan C B S E A berarti D nya boleh hilang nada ke 9 boleh hilang sama nada ke 11 tadi boleh hilang ya seperti ini ini contoh yang kedua C 13 oke nah ya jadi seperti itu perluasan chord nya jadi misalkan teman-teman ada lagu gitu ya lagunya itu C7 terus kepingin saya kepingin chord nya misalkan chord lagu itu C7 terus kemudian saya kepingin merubah luansa lain oke saya isi dengan C13 jadi gak masalah ya jadi mungkin lagunya mungkin jadi lebih beda nuansa seperti itu oke teman-teman kurang lebih seperti itu yang bisa saya share kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh